Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai syarat honorir Otomatis diangkat jadi ASN PNS atau P3K tahun 2024 Sumber informasi atau berita yang kami kutip Dari https www.cnbcindonesia.com Inilah beritanya dengan judul Nih syarat honorir Otomatis diangkat jadi ASN 2024 Dibuat tanggal 7 November 2023 Jam 25 Waktu setempat oleh CNBC Indonesia Menijin kami bacakan Beritanya secara lengkap Jakarta CNBC Indonesia Pemerintah Pemerintah kini tengah memasuki proses validasi data-data tenaga honorir yang akan langsung diangkat sebagai aparatur sipel negara atau ASN jumlah tenaga honorir yang tengah dipalidasi itu sebanyak 3 juta orang Sebagai informasi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN yang menjadi pengganti yang menjadi pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2014 Penyelesaian tenaga honorir atau non-ASN maksimal dilaksanakan sampai pada 31 Desember 2024 Dan setelahnya instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan mereknot honorir Sekarang masih dalam tahap validasi dokumen 3 juta tenaga non-ASN sedang dipalidasi berdasarkan data masuk yang ke BKN Kata PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparator Kementerian PAN-RB Yudi Wicaksono dalam acara penataan manajemen ASN Pasca Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN ikutip selasa 7 November 2023 Dalam menangani tenaga honorir tersebut Kementerian Pendaya Gunan Aparator Negara dan Reformasi Beruntungasi PAN-RB Tengah mengguduk skema pengangkatan mereka Berdasarkan pemeringkatan kinerja sepanjang tahun ini Sehingga tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai Di sini yang ditekankan teman-teman ada kata pemeringkatan kinerja Tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai Mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan Itu nanti kita bisa gunakan mode pemberingkatan Bukan ambang batas nilai Itu yang sedang digodok Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Jika data 3 juta tenaga honorir itu Termasuk ke dalam bagian yang lulus validasi dokumen Maka akan dimasukkan namanya ke dalam platform khusus Untuk dipantau kinerjanya Bagi yang namanya masuk ke ungetan puncak peringkat Maka akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun depan Pengangkatan akan langsung menjadi P3K Jadi mereka-mereka akan diperingkatkan siapa debisnya Dan mereka harapannya nanti berkompetisi sama mereka Siapa yang akan terbaik di tahun ini Sehingga tahun depan menjadi prioritas Yang akan menjadi P3K Pernah waktu Ucap Yudi Itulah berintanya teman-teman Yang bisa kami bacakan secara lengkap Semoga ada saja manfaatnya Kami mohon maaf Jika dalam membaca Kurang begitu baik atau jelas Artikulasinya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Laitaufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa